Orang kapir, kalau dia sedekah, langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kapir rajin sedekah kepada Tia Suhan. Karena itu artis yang masuk Islam kemarin. Begitu masuk Islam, suaminya ninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara. Maka dalam hal ini, mesti dipahami, Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya imanmu. Ketika datang sakit, kehilangan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuhah. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua. Bahkan sampai duri yang menusuk kakimu. Illa kafarallahu anhu biha sayyati. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnul zon. Sekarang kan orang banyak se-huzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustadz, ngaji gak pernah, sholat gak pernah. Eh karirnya mantap. Pangkatnya naik. Tunjangannya besar. Rumahnya besar. Mobilnya besar. Bininya besar. Saya. Mana keadilan Tuhan itu Pak Ustadz? Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidroj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini namanya istidroj. Apa itu? Sholat tak pernah tapi rezeki lancar. Ngaji gak mau tapi karir melejir. Puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak. Tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati. Itu namanya istidroj. A'udhu billahi minasyaitan rajib. Salasadrijuhum min haithu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidroj. Wa umli lahum aku ulur. Seperti layang-layang. Diulur, diulur, diulur. Supaya apa? Semakin jauh, semakin nyangkut. Hati-hati. Saya gak pernah sholat. Kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat. Berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidroj. Celaka 12. Mereka ini menyangka berhasil menipu Allah. Yuhadi'un Allah. Mereka menyangka menipu Allah. Haa, tengok. Allah kayaknya sudah gak sempat lagi ngurus kita. Udah terlalu banyak. Akhirnya dia gak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yuhadi'un Allah. Mereka menyangka menipu Allah. Wahuwa khadi'ahum. Allah sedang menipu mereka. Nampaknya seperti ni'mat. Padahal dia dalam azab. Innallaha layumlili zalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim. Itu diulur rizkinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya. Diulur kuasanya, diulur. Diulur, diulur. Hata'idha akadahu lam yufridhu. Ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikitpun. Dijrumuskan, disungkurkan ke dalam neraka jahannam. Tak sersisa sekali. Pak Ustaz, ya. Kenapa orang kapir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab pikih sunnah. Dalam bab wakaf. Orang kapir, kalau dia sedekah, langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kapir rajin sedekah ke pantiasuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah. Eh, Kong. Lu kok selalu sedekah di pantiasuhan? Haa, sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini satu karung, rezeki nya naik. Dan mereka yakin. Banyak mereka yang sedekah di pantiasuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam pikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kapir sama-sama dapat rezeki. Bedanya, orang kapir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya gak wali su'uzuan. Pergi melihat orang sakratul maut. Wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si Anu itu. Nampaknya su'ul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena lifer ya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti su'uzuan melihat saya. Saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Suhamad nampaknya su'ul khotimah. Gak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati. Orang balik haji aja gak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji. Ketemu sama Pak Haji. Gemuk. Sehat. Putih. Waduh, mabur Pak Haji ya. Rupanya gak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Perbaikan gizi. Gak bisa. Yang satu pulang dari Makkah. Kurus. Kering. Tinggalnya di Aziziyah. Lewat terowongan. Jalan kaki. Jauh. Begitu pulang. Waduh, tak ada tanda-tanda kemaburak nampaknya. Mak bisa. Makanya kita tidak boleh su'uzan. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawallah sarair. Allah yang menghukum segala rahasia manusia. Di hadapan Allah SWT. Jangan su'uzan. Ya ayu alladzina amanu hayaram uriman. Ijitanibu. Jauhilah kathiram minazan. Prasangka, prasangka, prasangka. Sabar level tiga. Sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh. Kok dari tadi Ustadz Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Ngapanya Ustadz ini datang jauh-jauh. Tidak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim. Gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala. Buat berhala. Semua berhala yang buatan bapak Ibrahim ditulis. Made in Azar. Azar itu kerjanya. Tukang buat berhala. Azar Corporation. Khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim. Punya bapak penyembah berhala. Itu takdir. Harus diterima. Tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu empat puluh hari dalam bentuk air. Sumbaya kunu ala katan misla zalik. Empat puluh hari dalam bentuk darah. Sumbaya kunu mut'otan misla zalik. Empat puluh hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. Empat puluh, empat puluh, empat puluh. Seratus dua puluh. Ketika umur kandungan seratus dua puluh. Yursalul Malaku. Datang malaikat. Membawa ruh. Ruh Abdul Sawad. Masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Ruh Bapak. Masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Menjadi orang Padang. Ba'aka-ba'akini. Sehat. Masuk ke dalam perut orang Sunda. Kumaha itu. Dawang. Masuk ke dalam perut orang Jawa. Kepripun kabar. Apik. Wispirang-pilang denok. Orang kepetuk. Sampian. Masuk ke dalam perut orang Batak. Halak kita sesudihnya. Masuk. Biado. Biado artinya apa kabar. Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Abdul Sawad. Mau masuk ke mana? Multiple choice. A. Melayu. B. Eropa. C. Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak. Tapanuli Utara. Toba. Lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nabawan. Ustadz Nabawan itu dari perut orang Tapanuli Utara. Batak. Batak itu rumah makannya BPK. Babi panggang karu. Tapi setelah dia lahir ke dunia. Mencari hidayah. Bedakan. Lahir dari rahim perut orang kapir. Itu takdir. Tapi menjadi kapir. Pilihan. Hati-hati. Masuk ke dalam perut orang Cina. Putih. Ganteng. Tapi kapir. Siapa dia? Ustadz Felix Shaw. Masuk ke dalam perut Cina kapir. Itu takdir. Tapi menjadi kapir. Pilihan. Kapan kita mengatakan ini pilihan ini? Tidak. Ketika tidak bisa dipilih menurut akal. Maka itu adalah takdir. Tapi hari ini. Saya dengan penuh kesadaran. Untuk memilih. Antara kamput. Dengan air putih. Bayangkan. Andai di depan saya ada dua pilihan. Maka saya saat ini memilih. Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran. Saya pilih gelas yang ini. Tulisannya. P3B. Jawa Bali. Halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran. Saya pilih kamput. Abis itu saya minum. Lalu saya mabuk. Ketika ditangkap. Kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kamput. Enti dihukum dua kali. Pada masa Umar bin Khotab. Ini orang dihukum dua kali. Orang minum khamar. Dihukum 40 kali cambo. Dia dihukum lebih. Begitu selesai. Dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar. Lebihnya bonus. Karena enti berani ngomong takdir. Tanpa ilmu. Sekarang orang banyak. Menggunakan kata sabar level 3. Untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa. Pulang kampung. Bawa transkrip nilai. IP 2,0. Ma. Pa. Ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pa. Sabar ya. Ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah. Sabar itu pa. Kata Ustadz Somad. Level 3 ini. Sabar ya. Dia pilihan. Untuk dapat IP 3,7. Dengan 2,0. Pilihan. Yang bersungguh-sungguh. Dapat. Tapi ketika sudah belajar serius. Tiba-tiba datang penyakit. Tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam. Dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis. Pulang kampung. Dalam keadaan. Ngadu. Kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya. Ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran. Saat diajak oleh boyfriendnya itu. Diajak. Kita sore ini makan bakso ya. Iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya. Dengan penuh kesadaran. Hidup adalah pilihan. Wa napsi'u wa ma sawwaha. Jiwa. Dan penciptaannya. Fa'alha maha fujuraha. Ada jalan kiri. Wa taqwaha. Ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha. Terjadi juga. Sabar. Level 3. Pulang ke rumah. Motornya dikunci. Motornya dalam rumah. Rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek. Kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga. Hilang beserta rumah-rumahnya. Dan kompleknya hilang sekali. Itu sabarlah bertiga. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Eh tidak. Kecicilan. Tinggalkan sepeda motor di depan rumah. Kuncinya ditinggal. Hilang. Yang maling bilang. Ini untuk saya ya. Ada usaha. Ada ikhtiar. Maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya. Ini untuk saya. Bukan untuk Ustadz Qali. Untuk saya. Karena beliau tak minum. Karena beliau tak minum. Berarti untuk saya. Ini untuk saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan. Nah ini sudah ditakdirkan untuk saya. Kalau gitu. Cukup. Buka mulutnya. Buka. Berita. Buka.